. Kapolres Pasuruan AKBP Bayu Pratama Gubunagi, Pantau Giat Pengamanan Lomba Pacuan Kuda Tingkat Nasional Panglima TNI Cup Tahun 2023, bertempat di gelanggang pacuan kuda Kiageng Astrojoyo, Desa Cobanjoyo, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Diselah menjelang pemukulan gong sebagai tanda dimulainya acara, Panglima TNI mengatakan, untuk membuka lomba pacuan kuda ini, ia tidak mengira bahkan tidak pernah dengar kalau ada lapangan pacuan kuda di wilayah Jawa Timur khususnya di wilayah Kabupaten Pasuruan. Dan ia yakin kalau pacuan kuda di Kabupaten Pasuruan ini akan menjadi lokasi tingkat nasional atau bahkan internasional. Panglima juga mengatakan kejuaraan pacu kuda ini diselenggarakan untuk menjaring bibit-bibit atlet berprestasi. Sehingga para atlet pacuan kuda tingkat nasional bisa berlaga di kejuaraan tingkat internasional. Dan turut berpartisipasi dalam kejuaraan pacu kuda tingkat nasional, Panglima TNI mengatakan tahun 2023. Saya melihat patapan dan sorot mata yang penuh dengan semangat kepentingan sih. Kebesaran dan kegembiraan yang telah menghadiri sekalian. Hal ini tentunya sangat membaikan bagi saya, karena animo masyarakat terkait kegiatan kejuaraan pacu kuda ini adalah sangat luar biasa. Selain dunia masyarakat nilai tradisi bangsa, kejuaraan ini juga sebagai acang untuk meningkatkan prestasi atlet berkuda di Indonesia. Saya berharap kejuaraan ini akan melahirkan atlet berkuda yang tangguh dan mampu berprestasi baik di ganjar nasional maupun internasional. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.